Pemirsaan jeloknya perekonomian akibat pandemi yang melanda Indonesia hampir 2 tahun lamanya mengharuskan industri kecil memutar otak agar mampu bertahan pada kondisi tersulit saat ini. Salah satunya Fajrin, warga Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang, yang beralih profesi dari pedagang boba menjadi perakit industri rumahan boot kontainer. Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum juga usai telah berdampak pada berbagai sektor usaha masyarakat. Para pelaku usaha kecil bahkan harus beralih profesi untuk bertahan hidup di masa tersulit saat ini. Salah satunya Ahmad Fajrin, warga Jalan S. Suparman, Komplek Puri Sejahtera, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Dirinya harus memutar ide dan beralih profesi dari pedagang boba kini menjadi perakit industri rumahan boot kontainer. Industri ini telah ia geluti hampir 2 tahun, mengingat tren coffee shop di tengah pandemi kian marak. Ahmad Fajrin mampu menjual 3 hingga 4 boot kontainer dalam satu bulan dengan omset pendapatan hingga 25 juta rupiah. Satu boot kontainer dibanderol dari harga 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah, tergantung ukuran serta bentuk boot kontainer. Jadi kita di sini bergerak di bidang pembuatan boot atau perlengkapan usaha ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh gerobat atau boot untuk keperluan usaha, kita bisa bantu di sini. Tak hanya sebatas mendesain serta membuat boot kontainer, Ahmad Fajrin juga menyediakan jasa kursus cara pengembangan wira usaha hingga pemasaran boot kontainer. Dari Palembang, Erwin Satiawan, Ainews, melaporkan.